Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumal Ambul Dazam di channel Serba Easy Sahabat kita masih diskusi tentang Google Sheet Dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menyembunikan baris Kita langsung saja Intro Oke sahabat ini adalah tabel dari topik-topik Yang sudah pernah saya share dan akan saya share Yang saya tulisi dan ini Status dan ini artinya sudah pernah saya share Yang belum ada dannya Berarti yang belum saya share atau akan saya share Nah supaya saya tidak perlu melihat ini lagi Tidak menghabisi tempat Scrollnya juga tidak dari atas Maka yang ada dannya ini mau tak sembunyikan Mau saya sembunyikan Caranya adalah Letakkan kursor ini di panel baris Panel kiri Di awal baris yang akan kita sembunyikan Dimulai dari awal ya Terus kemudian bawah ke bawah sampai akhir Di sini ya Tekan shift dulu Shift tekan Kemudian klik Nah sehingga seluruh baris ini terblok Mulai dari baris nomor 3 Row nomor 3 Sampai row nomor 18 Sekarang terblok Lalu mouse kita harus ada di dalam area yang terblok ini ya Boleh di sini Boleh di sini Kemudian klik kanan ya sobat-sobat ya Klik kanan Klik kanan Nah disini ada hide Sembunyikan baris Baris nomor 3 sampai 18 Betul ya Nomor 3 sampai 18 Kita pilih Hide rows Klik hilang Sehingga Ketika saya membuka Sheet saya Sekarang saya Tutup ya Saya close Nah kemudian saya buka lagi Ya Kemudian saya buka lagi Dan posisinya tadi adalah disini Di google sheet Nah Begitu saya buka Langsung di Baris nomor 19 Ya Posisinya langsung di nomor Baris nomor 19 Terus kalau mau buka lagi bagaimana Kalau buka lagi ya ini aja Tanda panah ini kita klik Tanda panah ini ya Yang 19 ini kita klik Klik Nah Terbuka lagi dia Ya Nah Terbuka lagi Dengan cara yang sama Anda juga bisa menyembunyikan kolom yang Dianggap kurang berguna Kalau kolomnya terlalu Formnya terlalu panjang Itu bisa disembunyikan sementara Juga bisa Kita kasih contoh ya Misalnya ini Kas kecil Sahabat kas kecil saya menganggap Ini itu tidak berguna Nah dari C ini Ke H Ya Kolom C D E FG Ya Harga jual untuk jumlah HPP Ini menurut saya untuk kas kecil tidak bermanfaat Oleh karena itu tidak ingin saya tampilkan Tapi saya tidak bisa delete Karena form ini standar Berkaitan dengan form-form yang lain Ya Yang bisa saya lakukan adalah Hide Saya sembunyikan Ya Caranya sama seperti tadi Di block dulu seperti ini Ya Mulai dari kolom pertama yang akan kita sembunyikan Dari C Di ujung panel kolom ya Nah Begini Terus Klik sampai di G Ya Sebelum di klik di G Shift Ditekan dulu Shift tekan Tahan Kemudian G Kita klik Nah sehingga dia Terblock Atau selected Ya Terus kemudian di area yang di block ini Kita klik kanan Kemudian kita hide Mana hide Nah ini Hide kolom dari C ke G Klik hide Penampilannya lebih sederhana sekarang Kalau ingin membuka kembali Ya ini seperti tadi Tanda panahnya ini kita Klik Ya Klik Nah Terbuka lagi Hide lagi Ya klik kanan Kemudian Hide Kolom C Minus G Demikian sahabat yang bisa saya share tentang bagaimana hide Baris dan kolom Untuk Google Sheet Nah jangan lupa Subscribe Dan Punjikan loncengnya Karena saya akan sharing terus tentang Slow block Google Sheet Terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax